halo 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 guys balik lagi dengan gue engrasatria kali ini gue bakal bermain game survival city ya guys ya dan gue kali ini bakal ngebangun satu bangunan yang tersisa yang belum gue bangun guys ya seperti janji gue di video sebelumnya guys tapi sebelum itu kita bakal melewati dulu malam ke 127 ya guys ya apakah gue bisa melewatinya ya kita lihat saja guys karena disini nanti bakal ada bosnya ya guys ya lah jadi ini langsung saja kita start nah seperti biasa 10 detik pertama kita setup setup dulu ya guys ya untuk survivor nya ya guys ya kita setup setup pokoknya kita pencar lah ya tempatnya itu nah ini kan dari atas ini jadi ini yang satu nih kita taruh sebelah situ saja guys lain ini tuh banyak banget guys lain setelah itu langsung kita auto klikkan guys nah disini jadi nih lawannya nih banyak banget guys dominannya itu nyerangnya itu dari satu sisi satu sisi guys untung saja ya ketimbang nyerangnya itu langsung dari semua sisi guys itu pasti bakalan ngebingungkan gitu guys kalau seperti ini jadikan kita itu enak guys ya ya meskipun ini bakalan susah guys nah server gue hampir mati ya nah ini jadi ini zombie nya banyak banget ini nah ini belum belum ini masih wave pertama ya guys ya ini masih wave pertama saja serangannya itu sudah seperti ini guys apalagi wave yang terakhir ya nanti ya wave ketiga bakal ada bosnya nanti ini jadi ini nanti mungkin di wave kedua atau ketiga gue bakal gunakan item tambahan gue ya guys ya di sini gue ngebawa flare gun kemudian ada repair dan juga bom Molotov guys nah ini kita heal dulu bangunannya jangan gunakan repair nya langsung dikarenakan gue memiliki survivor itu yang ultimate nya itu heal guys atau ultinya lah ya kalau anak-anak ML bilang itu ultinya guys ultimatum nah jadi ini sudah wave kedua masih sama dari satu sisi kali ini dari sisi bawah guys ya bawah sebelah kanan ini ya gue diserang ini waduh ini mending kita serang dulu yang kecil-kecilnya terlebih dahulu guys karena kan ini banyak banget guys ya apalagi yang bisa nyembur-nyembur ini guys itu sakit banget itu kalau yang gede itu mah santui saja itu terakhir saja guys ya dikarenakan damage nya juga nggak terlalu besar dia ya dia itu cuman menang di nyawanya doang yang gede lah ini kita heal bangunan kita nah seperti ini nah ini peran jauh kita kita aktifkan guys lah bagus waduh ini bangunan kita lama-kelama ini bakalan habis guys oke habis ini kita menuju wave ketiga guys lah ini lebih tepatnya ya dan bosnya sudah keluar juga kita bom saja nah kalau sudah gini baru kita heal guys ya main host kita guys nah kita heal seperti itu nah ini kita ini diserang lagi nih guys dan ini banyak banget ini ya kita gunakan flare gun kita biar nggak langsung nyerang ke main host kita guys kita terus kita gunakan pokoknya sampai habis lah ya apakah bisa ya kita lihat saja guys nah seperti ini guys ya biar nggak langsung gitu guys waduh ini banyak anjir sumpah ini banyak banget ini waduh banyak anjir ini tinggal bosnya doang ini kita jauhkan kita heal nah kalau sudah teralihkan gitu enak guys nah ini tinggal satu bos doang ini ya kita cepatkan saja attack speednya tebel banget anjir coba kita pakai pemolotofnya guys biar enak juga ya waduh ini apakah bisa bertahan guys kita guys waduh kayaknya ini bakal kesusahan guys nah jadi kita pakai dua orang ini oke kita menang ayo 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 kita heal nah mantap menang guys akhirnya dengan perjuangan yang sangat-sangat ekstra kita bisa melewati malam ke-127 guys meskipun gue kehilangan gold yang banyak anjir padahal gold gue mau gue bikinkan big bassnya guys oh tetapi tenang guys di game ini tuh meskipun harganya itu semisal 500 tetap kalau kita mau ngebangunnya itu pasti kita mendapatkan potongan harga guys jadi gak perlu khawatir nah ini kita ambil saja kita butuhin 10 wortel karena gue butuh peluru sama wortelnya itu sendiri guys kita ambil lah baru guys ini yang kalian tunggu-tunggu kan sesuai janjiku pada kalian kemarin guys ya lah gue bakal ngebangun ini guys mana ya lah ini big bassnya ini ya lah ini big bassnya kan harganya 800 tapi kalau semisal kita bangun itu bakalan berkurang guys harganya ya lah ini kita lihat kita cek kita checklist lah tuh kan harganya itu cuma 696 jadi potongannya itu hampir 100 gold guys oke biar gak kelamaan dengan durasi pembangunan 1 jam 36 menit kita build guys nah kita taruhkan disitu nah mungkin kira-kira seperti itu guys ya nah ini sebelum gue skip ini bakalan gue set api terlebih dahulu guys ya untuk ranjau-ranjau nya guys karena kan di malam ke 128 ini gue sudah pernah guys ya melewati itu tuh kalau enggak salah itu zombie nya itu kurang lebih itu banyaknya itu dari samping kanan atas sini guys nah jadi dari lokasinya big bassnya yang telah gue bangun ini jadi rata-rata itu dari situ guys kalau enggak itu dari bawah kanan sini ya jadi untuk ranjau-ranjau nya ini bakal gue setup semua gue taruh di sebelah sana semua guys nah seperti ini nah ini mungkin gue taruh di sebelah situ biar enak ya ranjau nya oke mungkin cukup guys seperti ini nah ini tinggal kita skip saja guys oke disini gue juga kekurangan peluru tetapi sebelum gue mebelinya di toko ini bakal gue skip terlebih dahulu guys nah setelah itu yang misinya tadi bakal gue klim saja terlebih dahulu dan ini bebasnya ini sudah gue klim terlebih dahulu ya guys ya nah jadi bentuknya itu ya seperti ini guys seperti bis tetapi ini fungsinya gue juga belum tahu maka dari itu kita saksikan bersama-sama di malam ke 128 guys ya apakah bangunannya cuma pajangan doang atau ada hasilnya guys atau fungsinya ya kita juga enggak tahu ya guys ya semoga saja kita bisa menang guys di malam ke 128 nah jadi ini malam 128 dan disini juga ada bossnya guys nanti ya jadi di malam 127 sama 128 itu ada bossnya semua dan ini untuk item tambahnya bakal gue ganti dikarenakan flare gue ini juga habis untuk bom molotovnya gue ganti granat untuk flare nya gue ganti flashbang kalau untuk repair nya gue tetapkan saja ya guys biarin saja itu karena nanti ya mau nggak mau kalau semisal kepepet bakal gue gunakan guys oke malam 128 seperti biasa gue setup oh ternyata bisnya itu bisa kita taruhin survivor guys nah jadi bisa buat tambahan ya guys ya wah ini lebih mantap wah ternyata dari samping sini guys wah prediksi gue salah ya tapi yang nggak masalah kita taruh-taruh ini ya survivor kita nah seperti ini nah kan juga ada kan yang dari samping kanan nah langsung kita auto-play kan guys nah ini jadi untuk survivor nya gue taruh ya di sekitaran zombie nya guys ya tentunya ya oh ternyata dari bawah juga anjir nah jadi ini zombie nya ini menyerangnya ini dari berbagai sektor guys nah ini tuh yang bikin susah itu guys ya dari berbagai sektor apalagi ada si doggy nya itu guys karena si doggy nya ini sangat sakit banget kalau pas dia ini lagi bergerumbul guys atau berkelompok lah ya istilahnya nah oke apakah mampu ya tembok pertahanan gue sama pasukan-pasukan gue guys ini sih susah guys karena level pun juga tinggi dan survivor gue ini padahal juga sudah full slot guys ya 8 orang yah mau nggak mau ini tinggal kita upgrade saja guys untuk survivor nya ya dari segi survivor nya sendiri maupun senjata-senjatanya guys itu harus kita upgrade untuk mendapatkan kekuatan yang lebih maksimal tentunya ya oke sejauh ini untuk main host gue juga sudah tersentuh oleh zombie meskipun belum terlalu signifikan ya guys ya untuk serangannya ke main host gue masih bisa kita bendung sedikit sedikit lah ya tidak tidak terlalu banyak pokoknya kalau ultimate survivor gue nyala langsung saja gue tekan guys biar segera ngisi lagi ya guys ya seperti itulah ya nah ini kita granat guys ini guys nah seperti itulah itu kita granat Oke ini ini sumpah ini banyak banget anjir ini harus kita granat ini wah ini susah ini waduh banyak anjir jadi ini kita ini bermainnya itu harus jeli guys harus bisa melihat posisi zombie nya itu ada di sebelah mana biar kita bisa mengalihkan perhatiannya guys pokoknya sebisa mungkin jangan sampai dia itu menyentuh main host kita guys ya nah ini untuk ratunya harus kita bunuh terlebih dahulu dikarenakan kalau dia itu berteriak nah itu zombie-zombie yang ada di areanya itu bakalan bakalan tambah kuat guys weh ini weh nah nah ini sudah wave terakhir guys jadi ini susah nah ini kita nyalakan saja ini ya semuanya oke kita heal guys meskipun menggunakan gold gak masalah oke ini granat gue bakal gue oke nah itu guys itu bossnya itu sudah muncul ya oke ranjor-ranjornya kita aktifkan juga nah ini untuk anjing-anjingnya ini guys itu yang sakit itu oke ternyata survivor gue mati satu guys wah ini ini semakin tegang ini gue nah oke semoga saja bisa guys nah ini untuk doggynya bakal gue stun oke ini ter ini kayaknya ini bisa guys silakan untuk untuk bosnya sudah sudah mati guys ya untuk bosnya sendiri sudah mati nah ternyata gue bisa guys melewatinya ya malam ke-128 meskipun survivor gue tumbang satu guys tetapi gak gak masalah gue memiliki rumah sakit guys ya yang kemarin gue sudah bangun oke nah ini tetapi gue kekurangan wortel guys apakah ada survivor gue yang selamat kita lihat oke semoga saja oke mantap ternyata selamat guys ya cuman mati satu doang tadi karena kan gugur dalam pertempuran guys nah ini kita klip terlebih dahulu nah ini gue ini sangat-sangat kehabisan wortel sama peluru guys mungkin kalau untuk pelurunya bakal gue belikan dan mana tadi ya nah ini ya guys ya untuk pelurunya bisa kalian lihat di resort di bagian toko kemudian pilih resort tetapi ini tuh random guys kadang peluru kadang kayu batu dan lain-lainnya lah ya bukan hanya itu-itu doang guys lah ini gue mau menyelesaikan misi ini gue kehabisan wortel guys ya nah oke guys mungkin videonya cukup segini saja lah ya gak usah panjang-panjang durasinya karena kan niat gue cuman buat mereview si big bass ini doang guys ya ternyata fungsinya itu bisa kita gunakan untuk tempatnya survivor kita guys untuk bisa menyerang jangkauan lawannya itu ya guys ya seperti kayak tower kemudian ada sak dan juga seperti bunker juga guys oke semoga videonya bermanfaat dan bagi kalian yang belum like comment share dan subscribe gas kenyaju ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari gua guys oke terima kasih bye 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 bye